Assalamualaikum rekan-rekan semua Selamat bertemu lagi dengan saya ya Nah ini adalah gula yang kemarin dibuat ya Nah ini ya Ini gula asli dari air mirah kelapa yang saya buat tentunya berserta keluarga ya Nah ini asli tak ada campuran ya Tak ada campuran dari bahan-bahan yang lain Nah ini bisa rekan-rekan lihat Ini pertama saya upload ya Itu heboh semua ya Jadi karena ukurannya ini besar ya Cumbo Dan untuk bobotnya untuk gula ini Satu koma dua kilo ya Nah ini gula dari pangandaran untuk bahan kecap Nah penampakannya seperti ini Besar sekali Nah ini tak ada bahan campuran apapun ya Dan untuk wadahnya ini tempatnya ini biasanya memakai karung Karung seperti ini Jadi ada plastiknya juga ya Di dalam karung ini agar tidak meleleh Lumayan kemarin dapatnya ada tiga belas mangkok ya Tiga belas mangkok ini Warnanya cemerlang Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Kinclong bersih Ini gula sudah normal sekali ya Bisa dilihat Ini ada retakan-retakan ya Nah seperti ini Nah ini gulanya ya Murni Dari Air nira kelapa ya Tak ada campuran apa-apa Ini asli Jadi prosesnya itu Bisa sampai 7 jam ya Untuk matang Menjadi gula ini ya Kalau untuk gula campuran ya Mungkin tiga jam atau satu jam sudah selesai untuk prosesnya ya Tapi karena ini Murni ya Dari air nira kelapa Jadi Lama ya Lebih lama Bersih Dan pada umumnya ini untuk daerah pangandaran sendiri ya Daerah saya ini Untuk pabrik kita Kuning Kuning atau merah Dan untuk produksinya ya Diperkirakan dari daerah saya Atau dari desa saya ini Untuk Gula merah ini Bahan kecap ya Diperkirakan sampai Dua ton per hari ya Dua ton lebih ya Jadi pabrik kecap mengharapkannya yang seperti ini Bukan yang hitam pekat ya Nah mungkin Untuk video kali ini Saya cukupkan sampai disini ya Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum rekan-rekan semua Nah kali ini saya ada tips ya Untuk menghemat tenaga Terutama di kayu ya Jadi Untuk menghemat tenaga ini Nah ini salah satu kayu ya Kayu yang besar Ukurannya besar Dan tentu ini jika kita belah Akan menguras tenaga ya Nah ini ukuran kayunya sudah Sekitar 20 cm Untuk lebar mukanya ya Nah Seperti ini Nah ini sudah besar ya Jadi Untuk saya sendiri ini Tidak di Apa Dibelah pakai kampak ya Jadi kita langsung masukkan saja dari atas ya Dari atas Pawon ini Atau tungku ini ya Caranya begini Terima kasih Terima kasih.